Memasuki tahun 2024, Hidayatullah Jawa Timur menggelar rapat kerja tahunan yang berlangsung di DPD Hidayatullah Kabupaten Sumedap, Madura. Insan DPD Hidayatullah sejauh timur menggelar agenda tahunan yakni rapat kerja wilayah yang berlangsung di DPD Hidayatullah Kabupaten Sumedap, Madura. Dalam kegiatan ini, Hidayatullah melakukan evaluasi sejumlah program kegiatan yang sudah dijalankan dan menyusun sejumlah program untuk dijalankan di tahun 2024 ini. Kabit Tarbiah Hidayatullah Kabupaten Sumedap, Ustadz Bayjuri mengatakan bahwasannya banyak sejumlah program yang akan dijalankan nanti meliputi bidang pendidikan, bidang sosial, ekonomi, dakwa dan kesehatan, serta kegiatan lainnya. Dari kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan program baru Hidayatullah yang nantinya dapat dirasakan oleh kader Hidayatullah dan lapisan masyarakat secara umum. Dari kegiatan ini adalah acara rapat kerja wilayah yang nantinya dapat dirasakan oleh kader Hidayatullah Kabupaten Sumedap, akhirnya tahun 2023 dan menyebut tahun 2022 adalah programnya dilaksanakan di akhir tahun 2023. Baikkan itu? Untuk peserta yang sepertacara ini terdiri dari 38 bulan BGD sejauh-jauh. Harapan kita, kami selalu kebutuhan rumah di Sumedap, harapannya bagaimana program-program yang kita laksanakan di tahun 2024 ini, itu nanti harus lebih baik daripada tahun 2023. Ada target enggak nanti kegiatan-kegiatan di tahun 2004 ke depan? Ya, kami untuk sepertinya seluruh target itu semuanya ada Raker Wilayah yang nantinya dapat dirasakan oleh kader Hidayatullah. Yang berlangsung selama tiga hari. Wil dan Lipu Prasasti, JTV